Hai sebelum lanjut nonton video jangan lupa subscribe like dan komen ya Terima kasih Oke teman-teman kali ini saya sedang berada di area kupeng tepatnya di deket pasar kupeng teman-teman nah ini pasar kupeng terus di seberangnya itu pom bensin kupeng pasar buah kupeng Oke eh saya mau pulang ke Jogja Oke teman-teman saya start dari pasar kupeng tadi sambil lihat-lihat suasana di area popeng sini dan cuacanya sudah sedikit berawan sudah menuju ke Mendung nih teman-teman Nah di depan itu tempat wisata kupeng tempat rekreasi kupeng Taman ya Taman Taman rekreasi kupeng ini mie ayam Pak Sugeng sangat legend sekali di kupeng nah kalau ke kiri ini masuk ke Taman wisata kupeng tapi ini hari Minggu kok sepi ya tidak seramai kalau kemarin-kemarin ini sekarang saya berada di Jalan Salatiga Magelang atau Jalan Magelang Kupeng ya teman-teman rambis sekali Nissan Mori nya nah ini mulai berada di daerah yang banyak penjual-penjual anggrek nya disini penjual anggrek dan tanaman hias jadi banyak sekali penjual-penjual di tikungan sini teman-teman nah itu biasanya kalau Nissan Mori itu pada ini pada berhenti di setelah pasar setelah pasar ngablak itu teman-teman jadi setelah pasar ngablak terus maju sedikit itu ada kayak rest area gitu nah banyak berhenti disitu ini Gapura selamat datang di kawasan Metropolitan Merapi Merbabu Kabupaten Magelang sebentar lagi di depan itu kita akan sampai di pasar ngablak kecepatan di 50 sampai 60 km per jam kecepatan di 50 sampai 60 km per jam nah di depan itu pasar ngablak nah di depan itu pasar ngablak kalau ke kanan itu bisa ke gunung telemoyo gunung telemoyo gerabat jadi daerah sini memang daerah yang terbilang enak ya kalau mau dipakai kita buat Nissan Mori karena cuacanya yang dingin terus walaupun panas walaupun mataharinya terik itu tapi suhunya itu tetap dingin di daerah ngablak dan koteng sini biasanya dari arah Salatiga terus Semarang itu banyak sekali anak-anak yang datang kesini untuk San Morian karena pemandangan pemandangannya juga indah buat tongkrong-tongkrong gitu nah kita sampai di pertigaan yang kalau ke kanan itu ke arah gerabat nah di depan itu ada embung 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 wisata embung baru yang kemarin baru saja di resmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo namanya embung embung apa ya nah di depan situ nah ini embung barunya eh Bandung Rejo embung Bandung Rejo nah di daerah sini banyak tikungan tikungan dan mulai banyak anak-anak yang pada nongkrong San Morian begitu rame sekali ya kalau hari Minggu nah ini udah pada bubar banyak beberapa yang sudah bubaran San Morian jalan di jalan di jalan di jalan di jalan alternatif ya dari Jogja Kalau orang yang mau menuju ke Semarang itu bisa lewat sini Terus dari Jogjanya bisa mampir ke Ketep di wilayah wisata Ketep Jadi sekalian lewat sekalian berwisata Jadi walaupun di sini adalah jalan bukan jalan utama tapi tetap rame Sayur-sayuran, habis panen Ya kalau di Jawa Barat Nah ini lagi pada bubaran Sanmori Kalau di Jawa Barat boleh dibilang ini seperti puncaknya Puncaknya Magelang ya Atau Jawa Tengah Di sini di kanan kiri Banyak ini teman-teman Penjual bibit tanaman Nah ini pada nongkrong Bukan nongkrong sih istirahat Di masjid Nah ini masih ada beberapa yang nongkrong di sini Nah di depan itu teman-teman Jadi kayak ada rest area Terus banyak yang pada Sanmori Di sini Tuh Nah di depan sini Nah ini udah pada bubar ini Tadi banyak banget di sini Oke kita lanjut ke arah Pakis Kabupaten Magelang Nah ini ada yang nongkrong juga di sekitaran sini Terus ada satu lagi spot Sanmori yang keren Ya itu di depan situ Jadi bisa kelihatan gunung merbabu Dan di kanan kirinya itu Tebing-tebing gitu teman-teman Jadi enak buat nongkrong Terus banyak penjual-penjual Warung-warung penjual kopi Begitu Nah di sini Tuh pada nongkrong kan Terus di depan itu Tuh Dengan megahnya gunung merbabu Ini banyak sekali ini pada Sanmori Di depan itu Kaki gunung merbabu Nah di sini juga spot Untuk Sanmori yang Yang terbilang favorit teman-teman Pas tikungan ini Nah ini juga ada beberapa Yang di sini Nah pas tikungan sini Itu favorit banget nih Tuh pada Ada yang jualan Panen kubis Oke nanti saya Pengen lewat Tempat wisata Ketok teman-teman Jadi sekalian Buat motor vlog disana Karena saya lewat sana itu Udah Kira-kira setahun yang Eh dua tahun yang lalu Kira-kira Jadi Setahun atau dua tahun yang lalu Pokoknya awal-awal pandemi gitu Itu lewat sana Terus setelah itu Sama sekali Gak pernah jalan-jalan Gak arah sini Nah ini jalanannya Turun terus Kalau lewat sini Kalau lewat sini itu Kayak bau-bau Ini Kupuk kandang Dari kotoran Ternak gitu loh teman-teman Jadi memang Kupuknya itu dipakai untuk Kocoran ternaknya itu dipakai untuk kupuk Nah nanti di depan situ ada pertigaan Saya akan ambil ke arah kiri ke arah ketep Nah sebenarnya ada beberapa tempat wisata ya disitu Ada top selfie Terus ada top selfie Hutan pinus granden Dan kalau Hari minggu gini Tuh rame banget kan Pada motoran-motoran gitu Biasanya emang Mereka dari Misalnya dari Jogja Itu emang sengaja dilewatkan Ketep gitu Terus banyak juga Mobil-mobil Nah disini jalannya Naik turun Terus Panjakannya juga lumayan ekstrim ini Tapi insya Allah motor ini kuat nih Karena jalannya lumayan halus Jadi nggak bambi-bambi gitu Tuh ini udah mulai Loyo ini moternya Ada pegues juga Nah disana itu Kaki gunung merbabu teman-teman Cuman Harusnya gunung merbabunya kelihatan Tapi tertutup Kabutnya udah turun Pemandangannya bagus banget disini sebenarnya Kanan-kirinya itu Hijau Wah ini Agak gelap disini Dan harus hati-hati Nah kalau ke kanan itu Ke arah Oh bukan sini dong Masih depan sana Tuh jalannya Kelihatan ya dari sini Jadi ini turun Terus nanti naik lagi Dulu pas ini Di Proses Cor Itu macet banget disini teman-teman Karena ada buka tutup Sekarang udah jadi bagus ini Udah cor-coran SD negeri Subowono Sumowono apa Subowono ya Disini ada dealer Motor bekas Ini pada mau Wisata ke Ketep Atau ke Top selfie ini Ini lagi ada acara ya disini Banyak Banser Emang disini Dipakai sini Itu Pusatnya Nahdlatul Ulama Teman-teman Jadi Banyak Pusat-pusat Apa Kegiatan NU Pengajian Pengajian Begitu Nahdih Di Daerah sini Turunannya Agak tajam Tapi Pemandangan Hutan Pinusnya Bagus banget Ini sudah Menegati Area Top selfie Kera Gilan Hutan 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 pinusnya Bagus banget Cuman Setelah ini Tanjakannya Juga Lumayan Nah tanjakan Disini Ini lumayan Panjang Harus Ancang-ancang Kalau enggak Nanti Yang enggak Kuat Kayak gini Pokoknya Kalau lewat sini Enggak boleh Setengah-setengah Ngegasnya Kalau setengah-setengah Nanti Bakalan Manduk Di jalan Nah kalau ke kanan Nah ke kanan ini Ke top selfie Kera Gilan Cuman sekarang Kayaknya Sudah Mulai sepi Di sebelah mana ya Kayaknya Di sebelah Kiri Kiri Jalan ini Jadi Kayak Ada Pagodanya Yang mirip Bali Bangunan-bangunan Bali Begitu Nah ini Apa ya Oh Iya Naik situ Kayaknya Nah kalau yang Sebelah kiri Ini adalah Hutan Pindus Grenden Nah Jadi Hutan Pindus Grenden Naik Kesana Itu Dan di depan Adalah Penampakan Gunung Merapi Yang sangat Gagah Walaupun Tertutup Awan Nah disini Sudah Dulu ini Bekas Kayak Bekas Pasar Begitu Sekarang Sudah Dibangun Bagus Nah kita Sebentar lagi Akan masuk Ke Wilayah Tempat Wisata Ketep Nah disini Huruf V Ini teman Teman Jadi Turun Turunnya Tajam Naiknya Juga Tajam Jadi Kayak Huruf V Pokoknya Gas Terus Tanpa Ampun Kalau Enggak Digas Itu Bakalan Macet Di Tengah Jalan Nah kita Akan Bilok ke Kanan Setelah Ini Jalannya Akan Turun Terus Lurus Banget Jalannya Jadi Ini Jalan Favorit Kalau Dari Arah Sebaliknya Agak Lumayan Ini Naiknya Ini Apa Ini Apa Ini Virain Hotel Garon Sampai Wilayah Garon Nah Di Daerah Ini Dulu Itu Banyak Perkebunan Strawberry Gak Tau Kalau Sekarang Ya Coba Kita Lihat Apakah Masih Banyak Perkebunan Strawberry Yang Dipetik Sendiri Kita Lewat Di Perkampungan Dan Ini Sedang Ada Acara Juga Mungkin Acara NU Ya Oh Banyak Bansernya Oh Ini Acara Nikahan Nah Disana Itu Itu Kayaknya Ada Semacam Makam Atau Petilasan Begitu Ya Cuman Itu Petilasan Siapa Gitu Nah Disini Harusnya Ada Kebun Strawberry Ini Kayaknya Ada Di Sekitar Sini Oh Itu Di Depan Itu Yang Ada Parkir Mobilnya Nah Disini Ada Kebun Strawberry Petik Sendiri Tapi Gak Tau Ini Strawberry Sedang Berbuah Atau Nggak Paling Kalau Nggak Berbuah Ya Cuman Dipakai Buat Nongkrong Nongkrong Begitu Healing Healing Tetap Baru Sati Hati Karena Banyak Lubang Di Jalan Ini Ini Juga Ada Kebun Strawberry Terus Sini Juga Ada Sebelah Kanan Rame Kebun Strawberry Berarti Setelah Pandemi Sudah Mulai Aktif Lagi Ini Terus Ini Baru Ini Apa Puncak Argopuro Resto Itu Sepertinya Resto Nah Disini Ada Warung Warung Tuh Mereka Pada Tongkrong Disini Sekarang Sampai Sini Warung Dulu Nggak Sampai Sini Cuman Di Sekitaran Ini Baru Kopi Dadung Berarti Selama Dua Tahun Pandemi Itu Mereka Malah Membangun Bisnis Di Sekitaran Sini Tuh Lihat Bagus Banget Kan Pemandangannya Keren Tuh Sekarang Disini Ada Gasebo Gasebo Gitu Nah Kalau Yang Ini Sudah Lama Ini Warung Warung Yang Di Sebelah Sini Kalau San Morian Habisan Mori Terus Pada Nongkrong Disini Terakhir Kesini Itu Ya Dua Tahun Yang Lalu Sama Teman 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 Kantor Kayak Habis Pelatihan Terus Setelah Pelatihan Itu Piknik Ketep Kalau Menurut Saya Ini Tidak Terlalu Rame Ya Biasanya Itu Sampai Macet Walaupun Banyak Tapi Tidak Terlalu Rame Juga Padahal Kan Ini Kayak Liburan Terakhir Begitu Ya Sebelum Setelah Kemarin Itu Kayak Banyak Hari Libur Dalam Satu Minggu Itu Banyak Hari Libur Dan Besok Sudah Mulai Aktif Bekerja Semuanya Nah Ini Jalanannya Sekarang Menurun Kalau Kekiri Itu Kesilo Boyolali Besok Untuk Trip Selanjutnya Mungkin Saya Akan Jalan Ke Arah Boyolali Teman Teman Saya Pengen Coba Gedung Kayang Air Terjun Gedung Kayang Terus Ada Juga Tol Kayangan Buka Eh Kesampean Ya Kesana Nah Ini Jalanannya Turun Terus Wah Ada Truk Macet Macetnya Pas Ditanjakan Waduh Bawa Pasir Ini Sudah Sekitar Jam Satu Tapi Masih Banyak Juga Mobil Yang Pada Naik Tuh Wah Di depan Itu Bagus Banget Pemandangannya Pemandangan Bawah Ah Ini mobilnya Juga Malo Macet Kalau Diturunan Kayak Gini Ngerem Nggak Boleh Terlalu Over Ya Karena Bisa Mengakibatkan Permukaan Piringan Itu Panas Dan Nanti Malah Piston Nggak Mau Gigit Jadi Harus Bergantian Depan Belakang Depan Belakang Begitu Kalau Saya Kalau Pas Diturunan Ini Khusus Metik Ya Oh Ya Kali Ini Saya Sedang Berada Di Jalan Belabak Sawangan Jalan Belabak Ketep Teman Teman Jadi Kalau Lurus Terus Itu Nanti Akan Sampai Di Perempatan Belabak Atau Perempatan Yang Jalan Nasional Begitu Tapi Nanti Saya Di Daerah Telatar Itu Akan Belok Ke Arah Kiri Biar Nanti Bisa Tembus Tembus Muntilan Jalan Jalanan 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 Relatif Bagus Walaupun Sebenarnya Ini Bampi Teman Teman Walaupun Kelihatan Rata Tapi Tapi Ini Kayak Anjat Anjatan Gitu Jadi Saya Pengen Di video Ini Saya Pengen Ngasih Info Kondisi Jalanan Atau Lalu Lintas Terkini Mulai Dari Kupeng Jalan Kupeng Sampai Dengan Nanti Mudah-mudahan Sampai Jogja Nah Disini Turunannya Lumayan Ekstrim Nih Disini Jadi Harus Hati-hati Oke Sudah Sampai Di Jalan Agak Datar Nah Nanti Di Depan Itu Ada Wisata Ini Teman-teman Gerojokan Kapuhan Namanya Nah Kapuhan Itu Adalah Nama Tempat Nya Sini Jadi Tempat Sini Itu Namanya Kapuhan Air Terjun Jadi Itu Semacam Cekdam Atau Sabudam Penahan Aliran Lahir Dingin Terus Ada Berundap Beberapa Tingkatan Begitu Nah Masuk Ke Arah Kiri Ini Teman-teman Gerojokan Kapuhan Saya Saya Mungkin Akan Kesitu Tapi Bukan Hari Pas Hari Hari Biasa Aja Kalau Hari Minggu Itu Biasanya Lumayan Rame Nah Sekarang Suhu Udaranya Itu Sudah Mulai Panas Teman-teman Karena Ini Sudah Masuk Di Dataran Rendah Nah Di Depan Situ Adalah Pertigaan Telatar Kita Akan Belok Ke Kiri Ke Arah Muntilan Tengah Nah ini adalah jembatan telatar yang baru Nah jembatan lama itu yang ini yang kecil Dulu tidak bisa dilewatin oleh mobil Tapi sekarang sudah dibangun jembatan yang baru Nah ini adalah jembatan yang dibawahnya itu mengalir sungai Pabilan teman-teman Nah di jalanan ini jalanannya mulai banyak yang rusak teman-teman Karena emang sering dilalui oleh truk-truk pengangkut pasir Oke kita sampai di pasar Soko Pasar Soko ada di sebelah sini Sebelah kanan ini Disini Nah kayak gini teman-teman Jadi jalanannya itu sempit Terus banyak papasan sama truk pengangkut material Ini adalah jalan kondisi jalan Yang menuju ke Dari ketep menuju ke Muntilan Tepatnya di daerah Palun Dan harus hati-hati karena banyak lubang juga disini Sebenarnya saya itu menghindari ada di menghindari jalan di belakang mobil teman-teman Karena kalau ada lubang itu nggak tahu tiba-tiba gejeglong gitu Jadi pengen nyalip tapi nggak bisa ini Nah itu Ini tuh banyak sekali lubangnya Sebentar lagi kita masuk ke area pasar talun Nah ini jembatannya baru teman-teman Jadi dulu itu cuma satu Sekarang jadi ditambahin di sebelahnya gini Jadi lumayan lebar sekarang Nah ini sepertinya bersamaan dengan peresmian Embung-embung yang di sekitaran sini Ada Embung Dukun Nah itu kan peresmiannya oleh Bapak Jokowi kan Mungkin sekalian bangun itu Jembatan Nah kita sampai di area pasar talun Kabupaten Magelang Masih di jalan Menuju ke Muntilan teman-teman Ya nantinya saya akan lanjut ke Jogja Truknya lambat Ayo guys Guys sir Kita ngebut bareng Nah di depan itu harus hati-hati Di sekitaran Pumbun Sin Itu banyak jalanannya itu kayak terkelupas begitu teman-teman Nah setelah ini Jalanannya itu agak terkelupas Jadi harus ngambil Ke Apa harus Jalan di kanan Dari jalan beton Berubah menjadi jalan asfal Yang bergelombang Jadi kita harus tetap hati-hati teman-teman Kita saat ini sampai di daerah Dukun Kabupaten Magelang Wuhh lubangnya gede banget nih Buset dah Kalau malam Terus Hujan Ya gak kelihatan deh lubangnya Ini banyak juga nih Monggo kepada Bupati Magelang Ini jalannya Di daerah Dukun kok kayak gini Nah disini jalannya terkelupas kayak gini Nih Terkelupas Di depan ini ada lagi nih Oh horor Horor banget nih jalannya Nah kita masuk ke jalan beton lagi Kalau jalan beton ini tergolong baru Jadi kira-kira baru Sekitar 3 tahunan Dibangun Jadi masih bagus Sebentar lagi kita akan masuk ke Wilayah Sedayu Kecamatannya Muntilan Jadi ini sudah berada di Bawah teman-teman Jadi Udaranya sudah mulai Panas dan sumuk Di depan itu nampak pegunungan menoreh Di arah barat Nah di depan itu Ada Tempat parkir Truck Jadi truck yang habis ngangkut Habis loading Pasir gitu Nah disini itu kayak dirapikan Atasnya dirapikan Kalau hujan ditutupin Terus Kayak dimandiin dulu gitu Sebelum masuk ke jalanan kota Kita sampai di Pertigaan Sedayu Muntilan Sudah masuk Wilayah Muntilan nih teman-teman Oh Saya itu gak berani Ke pinggir-pinggir Karena banyak lubang Jadi harus ke kanan-kanan gitu Kita sampai di wilayah pastoran Atau pasturan Atau pasturan Di Muntilan teman-teman Jadi disini adalah wilayah Atau daerah Yang mayoritas itu Atau pusat Kegiatan agama Nasrani Jadi disitu ada Makam Terus ini SMA Vanlit SMA Vanlit Terus ini Ada TK Marsudiri Nah ini adalah Lapangan pasturan Dan di sebelah kiri ini Ini kalau tidak salah Ini kayak asramanya Asrama pasturan gitu ya SMP Kanisius Muntilan Jadi disini emang Pusatnya Kegiatan agama Nasrani Atau katolik SD Marsudiri Nah di sebelah kiri ini Adalah RSUD Muntilan Teman-teman RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Oke untuk perjalanan Dari Ketep Dari Kopeng Melewati Ketep Sampai dengan Muntilan Saya closing Disini Teman-teman Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Dari awal Sampai akhir ini Semoga teman-teman Tetap Diberikan Kesehatan Supaya Masih Bisa Tetap Jalan-jalan Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Tonton video-video Saya yang lain Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video-video